Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus mengetahui metode penjelasan limit bentuk infinite per infinite, maka jawabannya akan menjadi 0 jika N lebih kecil dari M, di sini nilai N adalah derajat dari suku pertama di pembilang dan penyebut, kemudian jika N sama dengan M, nilai akan menjadi A per P, tetapi jika N lebih besar dari M, nilai akan menjadi infinite. Nah, kemudian kita masuk ke soal, di sini modelnya sudah sama seperti yang sudah dijelaskan di awal. Di sini diketahui juga bahwa nilai N lebih besar dari M, maka kita ketahui jawabannya adalah infinite. Nah, tapi kita harus menentukan infinite ini tandanya positif atau negatif. Gimana caranya? Kita lihat nilai dari AN dan BM. Di sini kita tinggal bagi saja untuk menentukan tandanya. Jadi di sini misalnya AN per BM, keduanya bernilai positif. Jadi untuk kemungkinan pertama, jika keduanya positif, maka menjadi positif per positif. Ini hasilnya adalah positif, sehingga jawabannya adalah positif infinite. Tetapi jika AN per BM, nilainya adalah misalnya AN yang negatif, kemudian BM yang positif, di sini minus dibagi plus hasilnya adalah minus. Jadi jawabannya adalah minus infinite. Kemudian kemungkinan ketiga, jika AN yang positif, BM yang negatif, maka ini jawabannya plus bagi min adalah minus, berarti minus infinite. Dan yang terakhir kemungkinannya, jika keduanya negatif, berarti di sini minus dibagi minus, maka min dibagi min itu adalah plus, kemudian jawabannya berarti menjadi positif infinite. Nah, jadi dua kemungkinan jawabannya adalah positif infinite atau negatif infinite. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.